Pak, kalau dari Kepnaker melihat ketahanan pangan dan ketenagaan kerjaan masyarakat kita di tengah pandemi ini seperti apa sih Pak? Yang pertama saya sampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada FKDB ini ya, di mana mereka mulai memotori soal bagaimana pembangunan ekonomi kerakyatan ini tentu tidak terlepas apa yang sedang kita usung dalam ini dalam rangka percepatan peningkatan kompetensi. Kenapa? Itu yang paling didahulukan. Yang pertama visi-misinya Presiden, Indonesia maju, Indonesia maju, tenaga kerja unggul itu tadi. Betul apa yang dikatakan tadi pembicara yang terdahulu, bahwa kita ini lemah di sisi SDM. Contoh misalnya ya, bahwa di Republik ini tidak susah sebetulnya pekerjaan, yang susah itu tenaga kerja kompeten. Yang kedua dikatakan kompeten itu tadi betul, bahwa dia harus ada satu pengakuan. Maka FKDB ini sudah mulai memotori di sektor pertanian untuk mendirikan LSP. Lembaga Sertifikasi Profesi, pengakuan bagi petani-petani profesional. Tinggal bagaimana kerja kita saat ini. Bagaimana kerja kita saat ini adalah bagaimana merangsang anak-anak muda ini supaya ada ketertarikan ke dunia pertanian. Ini kan mulai kendor nih, sudah susah. Karena begitu dengar pertanian, wah ini rugi melulu. Betulnya kan ini bukan soal rugi melulu, tapi bagaimana kita memadukan keahlian ini didorong dengan teknologi yang bagus. Nah FKDB ini akan menuju ke sana. Jadi bagaimana sistem pertanian yang unggul, maju itu dibantu dengan sarana fasilitasnya. Yang kedua, usaha-usaha pemerintah dalam rangka percepatan peningkatan kompetensi, kita melibatkan dunia industri. Kelemahan kita kan baik itu di sektor pendidikan formal maupun vokasi pelatihan adalah tidak match-nya antara kurikulum pendidikan atau kurikulum pelatihan dengan pasar kerja. Nah ini kita coba, tahun 2016 atas perintah Pak Presiden dalam rangka percepatan peningkatan kompetensi, saya mencoba melakukan satu pilot project bekerjasama dengan dunia industri melalui program pemagangan mandiri. Dengan program pemagangan mandiri ini, Enggak, oleh industri. Sesungguhnya kan program itu bukan milik lembaga. Sesungguhnya ya. Bahwa sesungguhnya program itu adalah milik industri. Maka industri harus diajak bareng ngobrol, duduk bareng, membuat kurikulum silabus, standarnya seperti apa, maka skema sertifikasinya pun akan ketemu. Sesuai dengan keinginan mereka. Sehingga ketika mereka luaran, baik itu pendidikan formal maupun vokasi pelatihan, mereka akan nyambung. Nah kelemahan kita saat ini adalah angka pengangguran yang begitu tinggi, terutama di sekolah kejuruan. Ini ironis sekali gitu ya. Nah ada dua kelemahan di sana. Yang pertama, di sisi guru teknis itu kita hanya memiliki 18 persen. Yang kedua, peralatan. Sarana kurang mendukung. Maka 90 persen banyak mereka lulusan SMK ikut pelatihan lagi di balai-balai latihan kerja gitu. Nah yang ketiga, kita selalu mendorong mereka-mereka ini, baik lulusan formal maupun lulusan vokasi pelatihan, untuk selalu bekerja. Nah logikanya kalau bekerja, persaingannya sangat ketat. Kenapa demikian? Industrinya tidak lahir tiap hari. Nah kenapa kita tidak mencoba mulai mengarahkan mereka untuk menjadi entrepreneur? Sesuai dengan visi-misinya FKDB ini, membangun ekonomi kerakyatan. Ini yang kita mau. Di republik ini, pelaku usaha ini kan baru 1,8 persen dari jumlah penduduk. Potensinya sangat besar. Nah sementara yang diharapkan untuk menjadi sebagai atau sebuah negara maju itu minimal 3 persen pelaku usaha. Nah kayak Singapura menjadi 7 persen kayak gitu ya. Yang kedua, kita miskin juga di soal daya saing. Dari angkatan kerja kita 134 juta, dan yang bekerja 123 juta, itu didominasi 65 persen oleh lulusan SMP ke bawah. Jadi mereka bekerja-bekerja di padat-padat karya yang teknologi rendah. Sehingga akan mempengaruhi daya saing terhadap tenaga kerja, daya saing juga terhadap produksi menjadi mahal. Ini yang sedang kita kerjasamakan dengan lembaga-lembaga swasta, khususnya Kemnaker ini program-programnya selalu bekerjasama dengan lembaga-lembaga pelatihan swasta. Karena kita tidak tertangani. Bayangin aja Indonesia ingin menjadi nomor 5 di tahun 2030 di bidang ekonomi. Sekarang kita nomor 16, tapi persyaratannya kita harus memiliki tenaga kerja kompeten 113 juta. Ini kan 10 tahun lagi nih 2030, berarti kita harus mencetak berapa nih? Kekurangannya, sekarang kita baru punya 56, berarti 57 juta kurangnya. Bagi 10 berapa tuh? 5.700.000 per tahun. Tidak mampu pemerintah. Maka kita menggandeng FKDB, menggandeng LPK-LPK untuk bisa mencetak itu. Tetapi tentu yang berkualitas. Kalau kita melihat sekarang kondisi pandemi ini kan banyak banget yang di PHK, yang dirumahkan. Nah, dari Kemnaker sendiri bagaimana? Kemnaker berupaya terus dalam rangka upskilling, reskilling. Mereka yang ter-PHK kita berikan pelatihan-pelatihan di Balai-Balai untuk reskilling. Kemudian yang bagi lulusan baru, setiap tahun ada 2 juta itu mereka skilling. Kemudian ada juga upskilling. Yang mereka tetap bekerja, tetapi untuk meningkatkan kapasitas dirinya, maka kita ada juga program upskilling di Balai-Balai. Cukup besar, cukup besar. Apakah itu sudah sesuai harapan? Pelan-pelan lah ya. Pelan-pelan, karena kita selalu harus membenahi teknologi ini begitu pesat majunya. Biasanya lembaga itu ketinggalan satu langkah di belakang industri-industri. Makanya kita harus selalu seiring sejalan dengan industri itu. Maka pada tahun 2016 Pak Jokowi mendeklarasikan itu, bahwa magang mandiri ini sangat-sangat membantu masyarakat. Karena mereka begitu ikut magang di sana satu tahun, skema sertifikasinya selesai, mereka keluar sertifikasi pengakuan kompetensinya. Mereka tidak bekerja di situ pun dengan industri sejenis, mereka bisa langsung bekerja. Atau kita perbanyak peluang-peluang magang ke luar negeri. Kalau revolusi mental, seperti ke Jepang, kita juga ada program magang ke Jepang 3 tahun di sana. Nah, baliknya itu mentalnya dapat, etos kerjanya dapat, modalnya juga dapat. Nah, ini juga digagas oleh FKDB ini. Terima kasih Pak. Siap. Maka selamat ya buat FKDB. Sukses. Terima kasih. Terima kasih.